Intro Hey, what's up everybody? Balik lagi dengan Mikael Jasin dari Suka Suka Gue Coffee Channel. Di episode ini kita bakal ngomongin lagi-lagi tentang tricoline. Intro Jadi, dari video yang kemarin gue udah pake sekitar berapa ya? Mungkin sebulan. Udah nyoba-nyobain resep yang berbeda-beda. Udah gitu ada trial and errornya. Terus juga kira-kira resep apa yang cocok dengan kopi apa itu kita udah lumayan coba beberapa resep lah gitu. Jadi, kita di episode ini mau ngomongin apa kesan gue setelah pake ini. Apalagi sekarang mungkin lagi banyak yang pake. Jadi, siapa tau bisa ngasih input juga ke temen-temen yang udah pernah nyobain tricoline ini atau masih ngulik-ngulik. Oke, jadi yang pertama lumayan beda adalah setelah pake sebulanan lebih baru sadar bahwa baru sadar bahwa si, apa ya ini ya, si bolongan yang ini tuh punya dua sisi gitu ya. Ada satu sisi yang ada geriginya dan ada semacam groove-nya, semacam ulirnya. Ada sisi satunya yang gak ada apa-apanya, rata. Jadi, kalo gak salah, kalo yang versi satu, dua sisinya rata. Kalo yang ini ada satu gerigi, satu rata. Nah, setelah kita coba-coba ternyata fungsinya beda. Jadi, setelah ditaruh paper filter. Kalo yang rata ini, kalo misalnya kita tuang airnya lumayan banyak, dia suka clogging. Jadi, turunnya lama banget, bisa hampir 10 menit tuh gak turun-turun airnya. Kenapa? Karena kayaknya, kalo kita taruh airnya banyak, terus di sisi yang rata, paper filternya nutupin, kopinya nutupin. Itu airnya gak punya tempat untuk turun, jadi dia clog. Nah, di sisi satunya, kalo yang bergerigi ini, walaupun kita tuang airnya lumayan banyak, dia akan tetap turun. Cuman, kendalanya adalah kadang-kadang turunnya kecepetan. Jadi, si tricolate ini kan ditujukan untuk brewing time yang lumayan tinggi gitu ya, supaya extractionnya lumayan banyak. Nah, jadi, mungkin tergantung kopi yang kita pakai apa, kalo mau lama, bisa dipakai yang rata. Abis itu grand size-nya ditinggikan, jadi lumayan lama. Atau, kalo mau lumayan cepat, kita bisa flip pakai yang ada geriginya ini. Jadi, kalo yang kita udah coba beberapa kali, dari beberapa kopi yang beda, roasting yang berbeda. Biasanya, roastingan kopi-kopi Indonesia itu lebih cocok dengan yang ada geriginya. Karena roastingan kopi Indonesia, biasanya lebih medium, medium to dark, itu lebih cocok. Brewing time yang, menurut gue pribadi, itu sekitar 3 menitan sampai 4 menitan. Nah, tapi, kalo kalian suka ngopi international kopi, kayak misalnya yang Scandinavian Roast, Super Light Roast, itu bisa di flip, coba pakai yang rata, supaya lebih lama. Jadi, kadang-kadang yang 5 menitan, itu rasanya juga oke, bahkan sampai ke 6-7 menit, masih oke. Gue pribadi, ga terlalu prefer, ga terlalu suka yang udah di atas 5 menit. Karena gue suka kopinya yang agak under extracted, yang spektrum rasanya lebih asem dibanding yang lebih manis. Jadi, secara preference, gue lebih suka pakai yang gerigi. Cuman, it's all up to you guys. Oke, jadi, sekarang hari ini kita juga mau nyobain, apa bedanya resep kalo kopinya yang natural, dengan resep kopi yang kalo kopinya misalnya wash atau honey. Jadi, mungkin kalo kalian udah follow kita lumayan lama, kalian tau kita lebih suka dial in kopi itu menurut proses pasca panennya. Jadi, kita nentuin rasio, nentuin temperatur air, itu biasanya sesuai dengan proses pasca panennya. Jadi, biasanya kalo pake yang drip, itu kita, kalo yang natural, apa yang anaerobic natural, itu rasionya kecil, kayak 1-12, 1-13, itu udah mentok. Kalo yang wash, kita dari 1-14 ke 15. Nah, pake si triculate ini, karena cara sedunya beda, kita harus meng-adjust si resep itu juga. Karena pake resep yang lama, rasanya ga enak. Jadi, salah satu perubahan yang paling banyak gue temuin adalah, kalo pake resep biasa yang kayak biasanya gue brew 30 gram kopi, kalo kita rasionya agak tinggi, ininya ga muat. Ini kalo ga salah, muatnya cuma sekitar 350-an. Jadi, kalo misalnya biasanya pake resep yang 30 gram, terus air yang 420, udah mentok banget, ga bisa diputer, kadang-kadang ga bisa ditutup juga. Jadi, kita harus reduce resepinya. Untungnya, karena dia itu meng-extract kopi lebih banyak secara presentasi, makanya kita bisa pake kopi lebih sedikit, 15-20 gram. Terus menggunakan rasio yang lebih banyak, untuk mendapatkan extraction percentage yang mirip-mirip, atau spektrum rasanya yang mirip-mirip. Jadi, lumayan unik, lumayan hemat kopi, cuman emang butuh belajar ulang lagi gue sendiri untuk bikin kopi lagi. Oke, jadi kita hari ini akan coba satu natural coffee, habis itu ada washed coffee juga, dan kita akan lihat perbedaannya. Oke, kita akan panasin airnya. Jadi, kalo si tricolet ini disarankan airnya mendidih, karena brewing time-nya lumayan lama. Dan walaupun dia si chamber-nya ini terinsulasi lumayan bagus, tetep kalo suhu airnya ke rendahan dia kurang efektif extraction-nya. Jadi, kita akan brew, eh sorry, kita akan boil itu sambil nunggu itu boil, kita pilih kopinya apa ya? Geisha, or Koromi, Ethiopian. Ethiopian aja. Oke, jadi ini dari Five Elephants, dari temen aku, namanya Woitek, thank you Woitek. Oke, kita pake 15 gram di grind size yang lumayan kasar. Jadi, salah satu trik untuk bikin kopinya ini nggak, apa ya, clock atau nggak terlalu lama brewing time-nya, kalo kita nggak mau lama adalah menggunakan grind size yang lumayan kasar. Jadi, kalo di komandante itu sekitar 25 sampai 28 klik. Di Ike, itu antara ya sekitar 10 sampai 11. Terutama kalo kopinya yang dense kayak Ethiopian atau kayak Geisha. Oke, di meantime kita panas, sorry, kita prepare si trikulate-nya. Nah, si disc-nya ini dia ada, apa ya, semacam groove-nya gini yang disesuaikan dengan ada semacam catchment-nya di bawah. Jadi, pastikan dia sama, supaya nggak miring-miring. Oke. Kita rinse, nggak usah banyak-banyak. Sekitar 40 aja cukup, 40 gram. Nah, abis itu kesan kedua yang gue dapet waktu bikin si trikulate ini. Kalo kita belum menggunakan si shower screen ini dari atas, dan blooming kita itu volumenya cuma 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari si kopinya, itu banyak yang nggak ketetesan air. Jadi, itu lumayan problematik menurut gue karena ya jadi nggak sama aja gitu kan si X-section-nya. Jadi, cara yang kita mau ngakalinnya adalah kita akan bloom dulu tanpa shower screen-nya. Abis itu kita tutup, abis itu kita tuang air yang selanjutnya. Oke, jadi kita akan pakai untuk natural, ini kurumenya natural, itu gue nemuin dia lebih bagus kalo panjang. Jadi, kalo 15 gram, ini dosnya, terus 17, 1 banding 17, blue ratio-nya itu berarti 255. Kalo si natural gue nemuin diantara 1.16 sampai 1.17 yang lumayan optimum untuk trikulate ini. Oke, jadi kita akan bloom menggunakan 55-nya. Di situ kita akan taruh shower screen-nya untuk nuang yang berikutnya. Oke, jadi bisa di nol-in lagi, dihitung aja tuh tadi 55, kurang 255, berarti kita akan butuh 200 lagi. Oke, kita akan bloom lumayan lama, karena airnya banyak tadi, sekitar 50 detik. Udah mau 50 detik, kita masukin air sebanyak 200. Oke, nah biasanya kalo orang-orang lain atau video-video lain yang kalian nemuin, ini kita putar di swirl gitu ya. Tapi gue nemuin kalo kita swirlnya langsung dari situ, agak susah terutama kalo kita pake airnya banyak karena antara tumpah-tumpah atau kena keatasnya agak berantakan menurut gue. Karena gue orang yang lumayan berantakan. Jadi, kalo semua airnya udah turun dari shower screen, kita bisa angkat. Abis kita aduk, 1,2,3,4,5, untuk bantu dia meng-redistribute ground-nya supaya nggak ada yang clogging. Jadi, ini sih kayaknya nggak terlalu pengaruh keburu, tapi secara workflow agak lebih rapi dikit dibanding aduk-aduk gitu kayaknya. Oke, jadi kita akan nungguin ini sampai selesai. Mungkin akan di 3 menitan gitu. Oke, jadi ini udah mulai habis. Tadi lebih lama dari 3 menit, sekitar 5 menitan gitu. Yang sebenernya adalah menurut Trikulit itu lebih ideal karena extraction-nya banyak. Jadi, kita cobain ya. Secara aroma sih ya, kayak kopi Ethiopia gitu ya. Romerix, Fruity, Floral. Secara rasa juga? Nggak. Nggak. Berasa hollow kalau kayak kopi yang overextracted di dripper. Yang, yang F6C dripper gitu. Tapi juga, mungkin personal preference gue agak lebih suka yang kopi extraction yang nggak terlalu tinggi. Jadi, ini menurut gw pun walaupun manis dan lumayan fruity tapi nggak sesuai dengan preference. Tapi, then again, it's preference gitu kan. Mungkin secara, secara balance sih baik-baik aja gitu. Karena tetap ada acidity-nya, ada manisnya. Bitterness-nya juga nggak sampai overpowering. Tapi, nggak sebanyak itu acidity-nya. Yang gue sukanya asem-asem. Jadi, mungkin juga gue lebih prefer ini kalau di wash coffee gitu ya. Jadi, abis ini kita akan bikin wash coffee. Abis itu kita bisa bedain. Oke. Let me wash this dulu. And I'll get back to you. Oke. Jadi, kita udah cuci itu. Sekarang kita akan top up air kita. Sambil kita boil. Abis itu kita akan buat kopi yang wash. Walaupun kopinya bukan kopi yang sama, tapi kira-kira kita bisa... Apa ya, nemuin bedanya si... Wash sama natural coffee di trick quality ini. Oke. Masukkan paper. Kita akan timbang kopinya. Kebetulan kita akan pakai kopi dari catur collection. Yang harus common ground. Ini kopinya Indonesia Java Sindoro. Oh, ini Bumi. Bumi 34. Jadi, dia wash coffee yang di blend sama anaerobic wash honey. Nah, dari sini bukanya. Oke. Ambil gunting. Terima kasih. Udah lama nggak bikin kopi. Oke. Jadi, yang ini kita akan coba menggunakan... Rasio 1 banding 15. Jadi, lebih rendah dibanding yang tadi. Yang tadi itu apa ya? 1,17. Kenapa? Karena menurut gue kalau si trick quality ini... Dia meng-highlight rasa yang berbeda dari beberapa kopinya gitu ya. Jadi, kalau kayak si natural coffee. Kalau kita pakai rasio rendah. Karena dia extraction yang lumayan tinggi. Yang terhalat itu funky doang. Jadi, funky bodinya tebal. Nggak ada spektrum rasa yang pleasant gitu. Jadi, kita harus agak urai menggunakan si airnya gitu. Kalau yang wash. Kalau terlalu panjang. Yang kayak biasanya gue pakai di resep. Kalau drip coffee. Itu justru dia rasanya hilang. Jadi, kita bisa highlight si kompleksitas rasa wash coffee. Yang biasanya agak tipis-tipis. Itu menggunakan rasio yang lumayan pendek. Jadi, logiknya dibalik. Logik gue sendiri ya. Terserah kalian mau ikutin apa nggak. Logiknya dibalik. Dibanding waktu kita bikin kopi wash. Atau natural kalau pakai yang drip. Oke. Oke. Jadi, kita pakai grind size yang sama. Sama si Ethiopian tadi. Jadi, secara teori. Karena kopi Indonesia lebih. Nggak dense. Itu dia. Harusnya turunnya lebih cepat. Karena tadi agak kelamaan. 5 menit kan. All right. Sekarang kita akan. Bloom. Like that. Blue decanter. Masukkan kopi. Oke. Sekarang 15. Jadi, pakai 225. Kita akan tetap. Bloom. Menggunakan. Berapa ya. 3 kali lipat dari si. Kopinya. 45. Actually, samain aja deh. Seperti tadi. Supaya mirip. Oke. Pasiin semuanya basah. 225 kurang 55. Berapa ya? 1... 175. 1,75. 1,70. 1,70. Hahaha. Ada yang bisikin dari belakang. Hahaha. Oke. Jadi, kita akan tungguin ini. 50 detik juga. Habisnya kita akan tuang 1,70. Air. 170 tunggu airnya habis semua 1,2,3,4,5 mudah-mudahan yang ini agak lebih cepat turunnya ya kita tunggu oke, jadi ini udah turun nggak 3 menit, tapi nggak 5 menit juga, jadi dia 1 menit lebih cepat daripada si natural coffee awesome, kita akan coba not bad jelas lebih ada bodinya dibandingkan tadi, karena rasionya lebih dikit waktu spektrum rasa juga lebih ada acidity-nya ada manisnya tapi juga rasanya belum keluar semua sih, jadi mungkin kita akan bikin video lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kita akan masih terus ngulik-ngulik mainan ini karena so far, so far perjalanan gua pakai copy, eh copy di perjalanan gua pakai dripper ini, itu masih mix result gitu ya, kadang-kadang lagi suka banget, kadang-kadang nggak, tapi di tiap copy-nya itu selalu ada kombinasi antara rasa sama mouth feel yang gua nggak nemuin di dripper lain gitu ya, mau French Press yang total immersion, atau V60 yang dripper, atau Aero Press, jadi masih sangat menarik untuk dipelajari, jadi makin apa ya, masih ada bakal ada, video-video lainnya lagi, tapi kalau kalian punya resep yang selalu enak, atau kalian nemuin gimana caranya bikin ini, kopinya bisa dapet best of both worlds, antara mouth feel dan rasa, bisa kasih tau di komen, bisa let me know, because I still don't know how to make coffee with this, tapi sangat worth exploring, karena seru banget, oke, jadi I'll see you on the next episode, and ciao! Outro